100 hari di GTA 5 perjalanan menjadi pemain bawah terkenal Satu hari kali ini sangat berbeda Ini mode sangat-sangat istimewa Hari ini aku akan membawa anak kecil ini menggapai cita-citanya Yaitu menjadi pemain bawah terkenal Jadi apakah aku bisa menggapai cita-cita anak ini? Mari kita langsung ke videonya, let's go! Jangan lupa kalian subscribe dan juga like Karena dengan ini aku bakalan lebih semangat membuat kontennya Dan asal kalian tahu bahwa 97,1% dari kalian belum subscribe Jadi ayo langsung subscribe, let's go! Oke, di hari pertama ini aku mau menceritakan kepada kalian bahwasannya Di sini aku tinggal sendiri di rumah ini Tidak ada ibu, bapak, dan juga kakak Sebenarnya aku sedih kalau menceritakan ini kepada kalian Kenapa aku tinggal sendiri? Karena ya keluarga ku kecelakaan besar Dan semuanya tidak ada yang selamat Di sini aku hidup sendirian, yatim piatu Tetapi di sini untungnya aku mempunyai satu teman yang sangat-sangat baik sekali Namanya Louis Dan si Louis hari ini bakalan datang ke rumahku untuk mengajak aku bermain bola Jadi kita harus tunggu dia Sambil menunggu si Louis Di sini aku bakalan memperhatikan kepada kalian Ini adalah mainan-mainanku Yang dibeli pada saat waktu kecil bersama keluarga ku Dan sekarang keluarga ku semuanya tidak ada Oh iya, BTW yang tadi itu pedang kakakku Yang di mana pedang itu diberikan oleh kakakku kepada aku Akalan menjadikanku sebuah kenangan yang sangat-sangat bisa mengingat kakakku lagi Kayaknya si Louis ada di luar deh Nah itu dia si Louis guys, itu temanku satu-satunya yang sangat-sangat baik guys ya Mari kita sampling guys BTW kita ambil dulu sepedanya Oke kita bakalan pakai sepeda Menuju ke lapangan guys ya Untuk bermain bola Oh iya, BTW di hari ini tuh ada yang ngajakin aku bermain bola sama si Louis Kayak ngadu gitu lah Tapi ngadunya tuh sama anak besar co Setelah aku dijemput sama si Louis Aku berdua pun langsung OTW menuju lapangan Menggunakan sepeda ini Dan ini dia lokasinya Let's go, kita bakalan ke lapangan Kalian tau gak sepeda ini dibelikan oleh siapa? Sepeda ini dibelikan oleh si Louis Aku gak tau si Louis membelikan sepeda ini untuk apa Tapi katanya dia ingin bersepeda terus-menerus bersamaku Dan sepertinya disini aku masih mempunyai keluarga Yaitu si Louis Satu-satunya keluarga yang aku punya Jadi aku harus menyayangi dia Nah ini dia lapangannya Sebentar lagi kita bakalan nyampe guys ya Nah di depan ini lapangannya ini Lapangan yang sangat-sangat Enak banget buat main bola guys Nah ini dia abang-abangan Yang ngajak kita ngadu main bola guys Setelah aku nyampe di lapangan Disini aku langsung ketemu sama abang-abangan Yang ngajak main bola aku sama si Louis Oh iya, aku kasih tau kepada kalian Kenapa aku disini diajak main bola sama anak besar Karena kata orang-orang aku ini mempunyai bakat Yang sangat bagus bermain bola Jadi ya aku selalu diajak main bola Atau diajak ngadu main bola Gimana bang? Mau main berdua-berdua aja? Yalah berdua-berdua aja Jangan ada yang jaga keeper ya Oke siap Aman bang Jangan ada yang jaga ya Oh iya, BTW Kalau aku menang dapet apa nih? Gak dapet apa-apa Hitung-hitung Kamu latihan aja Oh iya, disana ada dua orang Kalau gak salah Itu tuh manager dari klub Nespil Klub Amerika Serikat Kalau kamu mainnya bagus Kayaknya kamu bakalan dilihat deh Sama orang itu Jadi tunjukin skill kamu ya Kayaknya ya mak Hah, yang bener bang Oke siap bang Laksanakan Seperti yang kalian denger tadi Di pinggir lapangan ini Ada manager dari klub Nespil Klub Nespil adalah tim sepak bola Amerika Serikat Yang bermain di Major League Soccer Atau MLS Atau liganya Lionel Messi Didirikan pada tahun 2017 Tim ini berbasis di Nespil TNC Amerika Serikat Mungkin ini adalah salah satu hari yang baik Karena ada manager klub Jadi aku harus memperlihatkan skill-skillku Dan gocekan-gocekan mautku Jadi ayo langsung let's go Kita bakalan main bola Semoga aja aku dilihat oleh manager itu Ronaldo Oke maju-maju Awas Luis Awas Luis Anjir kita melautin dua orang Orang besar guys Let's go Kita bakalan golin Let's go guys Gawang di depan kita guys Golin Oke go Go pertama kita Luis Kita tos dulu Anjir Oke mantap Kita bakalan pake trick tip 1 guys ya Let's go Oke bawa ke kanan Let's go Let's go Let's go Kayaknya kita bakalan ngegolin lagi guys Let's go Let's go 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 lagi Luis 2-0 Kita menang Luis Let's go Luis Pak Kayaknya itu anak kecil punya potensi besar deh Kalau kita rekrut bakalan jadi investasi kita pak Iya Saya liat-liat dia punya skill yang bagus di umur segitu Tapi kita tunggu dulu sampai dia umur 15 tahun Baru kita rekrut Kita harus liat dulu perkembangannya Waduh Itu lama banget pak Kenapa gak direkrut sekarang aja Gak bisa Kita harus nunggu 15 tahun Yaudah pak Oke pak Karena hari ini udah mau mulai malam Aku dan si Luis bergeras untuk pulang Disini aku bakalan nganterin si Luis Untuk pulang ke rumahnya Dan aku juga bakalan kasih tau kalian Rumah si Luis Jadi gak usah banyak bahasa basi Mari kita pulang Let's go Nah temen-temen Rumahnya itu sebentar lagi Kita bakalan nyampe Oh iya BTW Baik kalian yang mau ke rumah si Luis Atau main-main ke rumah si Luis Kalian bisa ikuti aku Nah disini tuh Sebentar lagi kita bakalan nyampe Nah setelah tanjakan ini Kita bakalan belok ke kanan Nah disini tuh kalian harus tau Rumah si Luis itu bagus banget Beda banget sama rumah yang aku punya Rumah yang aku punya Gak keurus Banyak sampah Dan juga ya Gak keurus aja gitu temen-temen Karena ya aku gak punya orang tua Gak punya siapapun yang di rumah Cuman aku sendirian Beda sama si Luis Dia punya keluarga yang masih lengkap coy Oke ini dia rumah si Luis Nah ini dia rumah si Luis Kita bakalan tunggu si Luisnya Dan kita bakalan berpamitan Luis aku pulang dulu ya Oh iya Soalnya aku bakalan nyari kerja nih Aku gak punya Uang gak punya apa-apa Besok gak main bola dulu Mungkin lusa Atau nantilah kita main bola dulu ya Yaudah aku pamit ya Aku mau pulang Setelah aku berpamitan Dengan si Luis Aku pun langsung pulang ke rumah Jadi ayo kita pulang ke rumah Tercinta kita Let's go Akhirnya temen-temen Sebentar lagi kita bakalan nyampe Aduh Aku gak punya uang sama sekali Ah lapadu Gak perut aku gimana ya Ah kayaknya besok aku harus cari kerja deh Tapi kerja yang mana Soalnya anak kecil Gak bisa gak boleh Bekerja di negara ini Oke aku kasih tau kepada kalian bahwa Sebenernya aku bukan asli orang Amerika Aku orang Indonesia Dan lahir juga di Indonesia Tapi Di umur 5 tahun Aku ibuku dan juga takatku Dibawa oleh bapakku ke Amerika Untuk menetap di negara ini Dan sayangnya Disini aku yang tersisa sendiri Jadi aku harus bertahan hidup Dan berjuang di dunia yang keras ini Oh iya BTW Kalau nanti aku menjadi pemain bola yang besar Dan terkenal Aku bakalan membela negara aku Yaitu negara Indonesia Itu cita-citaku guys Hah bingung sekali temen-temen Kalau gak punya orang tua Gak papalah Kita bakalan jadi kerja besok Dan kita bakalan tidur sekarang Let's go Kita bakalan tidur guys Kenapa ya Hidup aku Gini Gini amat Tapi Gak papalah Kita harus berjuang Dan aku harus Menggapai cita-citaku Yaitu menjadi pemain bola Dan Aku harus membela tanah airku Yaitu Indonesia Kita harus mencari kerja dulu sekarang Aku butuh makan Ya aku butuh makan Ayo kita mencari kerja guys Let's go Ayo temen-temen Kita harus semangat Kita harus semangat Walaupun aku hanya tersisa sendiri disini Kita Aku Harus semangat Bekerja dan Harus semangat hidup dan Harus semangat Menggapai cita-cita Let's go guys Laki-laki gak boleh nangis Laki-laki Ibaratkan Superman Harus Harus kuat Harus Harus Laki-laki Tak boleh nangis Tapi mengapa Aku bukanlah Superman Aku hanya jadi nyanyi Tadi katanya seperti Superman Tapi Bukan Superman Gimana ini coy ya Gak usah banyak basa-basi lah Mending kita nyari kerja guys Let's go Disini aku menemukan toko Di dekat pom bensin Dan disini juga Aku berencana ke toko itu Bukan untuk membeli barang Atau makanan Tetapi Aku mencari kerja Kerja apapun itu Yang penting Aku mendapatkan uang Aku gak peduli Uangnya banyak Atau enggak Yang penting Aku kerja Dapat uang Terus makan Itu dia guys Ayo guys Kita bakalan masuk ke tokonya Disini aku gak bakalan beli apa-apa Tapi aku bakalan mencari kerja guys Oke kita bakalan tanya ke bapak-bapaknya Pak Ada pekerjaan gak apa disini Ah Pekerjaan Pekerjaan apaan dek Pekerjaan apapun itu pak Aku butuh uang pak Aku pengen makan Kamu ini masih kecil Gak boleh bekerja Gak apa-apa Aku pengen bekerja pak Aku pengen uang Aku pengen makan Yaudah Bapak kasih pekerjaan Kamu lap-lap kaca aja di depan ya Sampai bersih Nanti bapak kasih uang Ya Allah Alhamdulillah Makasih ya pak Makasih banyak Yaudah pak Aku bakalan mulai kerjanya pak Oke semangat ya dek Seperti yang kalian dengar Disini beruntungnya Aku dikasih pekerjaan Tadinya sih Sepertinya si bapaknya Gak mau ngasih pekerjaan Tapi mungkin karena kasihan Jadi ya Dia ngasih pekerjaan Disini Banyak basa basi Mari kita kerjakan Let's go guys Ayo guys kita bakalan lap kaca ini Sampai bersih guys Ya Alhamdulillah Kita mendapatkan pekerjaan Tentunya kita bakalan Mendapatkan uang Dan kita bisa makan hari ini guys Let's go Aku bersemangat banget hari ini guys Sumpah Kerja pertama aku guys Menjadi tukang lap Gak apa-apa ya Yang penting kita dapat uang aja guys Soalnya bener-bener Perut aku ini Kosong banget guys Butuh makanan Ya Butuh makanan sekali guys Let's go Alhamdulillahnya Di sore ini Pekerjaanku beres juga Tinggal kita nunggu dikasih uangnya Semoga aja Agak besar ya Dan yap Disini aku dikasih uangnya Hanya 50 dolar Atau setelah 500 ribu Kalau di Indonesia Ini cukup banget Buat aku makan-makan Setelah dikasih uang Aku pun langsung pulang Let's go guys Kita bakalan pulang Ayo guys Kita bakalan pulang guys 50 dolar Ini cukup banget Kayaknya buat makan-makan Tapi sebelum pulang Kita bakalan cari dulu Toko deh Toko makanan Atau restoran makanan deh Soalnya aku bener-bener lapar Jadi mari kita Cari toko makanan guys Let's go Sepertinya di depannya Toko makanan deh Nah kan bener Toko makanan guys Mari kita makan disini guys Sebelum pulang kan Kita harus Mengenangi perut kita dulu guys Ya let's go Kita bakalan makan Dan pesen Makanannya Let's go guys Kenyang sekali guys Kan kalau kenyang gini Enak kan Setelah aku kenyang Aku pun langsung pulang ke rumah Let's go guys Gak usah banyak pasapasi Mari kita pulang ke rumah Let's go Selain sampai ke rumah Disini aku langsung bergas untuk tidur Ya beginilah rutinitas Enak umur 8 tahun Yang gak punya keluarga di rumah Paling habis pulang ke rumah Paling merenung dan tidur Ya begitulah Mari kita tidur guys Let's go Pagi pun tiba Di pagi hari minggu Aku mau ke lapangan Kenapa aku mau ke lapangan Karena ya Ini udah jadi rutinitas hari minggu ku Karena setiap hari minggu Aku dan si Louis Selalu ke lapangan Untuk bermain bola Entah itu sama anak besar Atau sama anak-anak sebaya Tapi sih Kebanyakan orang-orang besar Yang ngajak main bolanya Jadi gak usah banyak pasapasi Mari kita ke lapangan Let's go Akhirnya aku nyampe juga di lapangan Dimana ya si Louis Kayaknya di tempat biasa deh Di tempat tangga-tangga Kayak gitu guys Oke let's go Kita bakal cari si Louis guys ya Dimana ya Oh itu dia Kayaknya di depan deh Nah itu si Louis guys Oke mantap Disini si Louis ngomong Bahwa di bawah Ada anak-anak yang Sudah nungguin aku Untuk main bola Gak tunggu tanggung Disini aku ditantang Bermain bola 2G11 Disini aku gak takut sama sekali Jadi aku bakalan nerima Tantangan itu Oke bisa dibilang Mungkin sama orang-orang Di lapangan ini Aku ini adalah bocah OP Atau overpower Bisa dibilang juga Bocah yaib ya Begitulah sebutan-sebutan Orang-orang besar Kepada aku Jadi mari kita main bola Let's go guys Ayo Louis Kita bakal samperin Orang-orang itu Louis Ayo 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 Oke uh Sumpah ini banyak banget ya Tapi gak apa-apa Aku gak gentar Cok Ayo kita bakalan Ajakin mereka main bola guys Let's go Wee hei Bocah overpower Kak Jayama Apa kabar Ayo kita main bola Kamu berdua aja ya Sama si Louis itu Sama si anak kecil Disini aku banyakan nih Sebelas orang Gak apa-apa ya Gak apa-apa bang Slow aja Mau dua belas Mau dua puluh Gak apa-apa bang Silahkan 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 Ayo kita mulai Let's go guys Kita gocek-gocek guys ya Kita bakal bertunjukkan Skill kita guys Oke bawa ke kiri Angkara Messi Bawa ke kanan Angkara Messi Angkara Messi Ini Neymar Messi Ronaldo Disatukan guys Tiga Aduh gak masuk coy Les Oke go 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 1-0 Louis Kita menang Anjir Kok malah nendang-nendang Begitu coy Let's go Kita bakal gocek-gocek lagi guys Bawa ke kanan Oke Bawa ke kiri Ke kanan lagi Gila Gila-gila Ini Neymar Tendang-tendang Goal 2-0 Louis Kita menang Gila Anjir skill ku kayaknya di atas rata-rata guys Let's go guys Gue cek lagi guys Wih Anjir Let's go Mantap Kita masukin lagi guys Kita bakal masukin lagi guys Ini goal Goal lagi guys 3-0 guys Goal Louis Kita goal lagi Louis Mantap Pak Ini udah 15 tahun Pak Lihat anak itu Perkembangannya peset banget pak Mari kita rekrut ke klub kita pak Iya bener Perkembangan dia peset sekali Ayo kita rekrut Capek juga ya Louis Aku mau cita-citaku Tercapai menjadi pemain bola profesional Iya ya mak Semoga aja Cita-citamu tercapai ya Lihat ya mak Dua orang itu sepertinya Kita pernah lihat deh Lah iya Bukannya itu manajer dari klub Nashville ya Iya ya mak Jangan-jangan Dia mau merekrut kamu ya mak Yah Semoga aja begitu ya Louis Dan iya benar saja disini aku ditawari masuk ke klub Nashville Klub bola yang bermain di Liga MLS Amerika Disini aku gak mau sia-siakan peluang ini Aku langsung mengiakan bahwa aku mau masuk ke klub itu Tapi disini sayangnya cuma aku yang direkrut Sedangkan si Louis gak direkrut Tapi dia berkata bahwa dia gak apa-apa gak direkrut Soalnya dia mau fokus sekolah dan fokus buat nanti ngurus perusahaan ayahnya Begitu kata si Louis Yap hari ini dimana sangat-sangat menyenangkan sekali Dan indah dan semuanya Aku gak nyang gak bisa direkrut oleh klub Nashville ini Oke teman-teman Di hari ini tuh aku bakalan pergi ke stadion Untuk pemusatan latihan pertamaku Dan disini aku berangkatnya dianterin sama si Louis Bener-bener si Louis dari kecil sampai besar Dia terus mensupport aku Setelah aku dinebut sama si Louis Aku dan dia pun langsung otak ke stadion Let's go guys Kita bakalan ke stadion untuk pemusatan latihan Nah stadionnya itu di pinggir laut Guys ya di pinggir pantai Ini sumpah gede banget stadionnya guys Oh iya BTW stadionnya ini bisa teleportasi kemana saja Jadi setiap kita masuk ke stadion saat mau bertanding Stadionnya itu bakalan real banget guys Jadi kita bakalan lihat aja nanti saat bertanding Oh iya BTW di hari ini tuh aku gak bakalan bertanding dulu Di hari ini aku bakalan pemusatan latihan dan latihan 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 Agar aku bisa beradaptasi Oh gila guys mobil-mobil pemainnya bagus-bagus banget guys Sumpah gila sih ini Kayaknya aku bakalan mempunyai mobil seperti ini Suatu saat nanti kita doakan saja kita bisa mempunyai mobil seperti ini guys ya Ayo kita latihan guys Let's go Disini sebelum berlatih aku pamitkan dulu dengan si Louis Karena disini si Louis terakhir kalinya dia bisa bertemu sama aku Karena dia sekarang mau berangkat ke luar negeri Tepatnya ke Jerman untuk kuliah Dan seperti yang aku kasih tau kepada kalian Disini si Louis itu akan mewarisi perusahaan ayahnya Jadi dia dituntut untuk bisa Ya begitulah selamat tinggal Louis Aku gak bakalan lupa kepadamu Terima kasih sudah menemaniku dari aku kecil sampai dewasa seperti ini Thank you Louis Ayo teman-teman kita bakalan latihan Uh gila ini stadionya gede banget guys Sumpah Wah ini si bapaknya Oh itu ada juga yang lagi latihan guys Disini aku disambut dengan baik oleh si bapak manajernya Dia langsung menyuruhku untuk ganti baju dan langsung mengikuti pelatihan Bisa banyak bahasa basi langsung aja kita ganti baju dan mengikuti pelatihan Let's go guys Let's go guys Let's go Lari Sumpah ini Wuh gede banget guys Wuh deh ngapain guys Sumpah ini lapangannya dan rumputnya ini indah 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 sekali guys Sumpah asli dah Entah banget guys Beda banget sama lapangan yang pernah kita pakai waktu kecil sampai umur 15 tahun Tapi ini sumpah Wow gede banget dan indah banget lapangannya guys Sumpah Disini aku langsung melakukan cheat up, push up Dan setelah selesai itu Disini aku langsung penyambutan pemain baru Disini aku disambut dengan sangat sangat hangat sekali Setelah penyambutan dan pelatihan selesai Disini aku dikasih tau bahwasannya Sebentar lagi aku bakal melakukan debut pertama aku Bermain bola di liga pertama aku Yaitu Liga MLS Amerika Disini aku gak sabar banget untuk melakukan debut pertama aku itu Mari kita pulang Setelahnya nyampe dirumah disini aku langsung tidur Dikarenakan capek banget Jadi aku langsung tidur Aku gak sabar banget Besok aku melakukan debut pertama aku Di bola profesional Let's go guys Kita bakalan tidur dan menunggu besok pagi Pagi hari ini Aku sudah dijemput sama manajerku Sumpah Aku sudah seperti anak sultan guys ya Hahaha Oh iya Aku juga udah tanda tangan kontrak bersama klub Nashville ini Selama satu tahun Dengan gaji yang cukup lumayan besar Jadi gak usah banyak pas-pasih Mari kita ke stadion untuk melakukan debut pertama aku Let's go guys Wuh gila ini penontonnya banyak banget guys Sumpah mobil-mobilnya juga Pada mewah-mewah semua guys Gila gila Ayo kita melakukan debut pertama kita guys Let's go Bang oper depan bang Oke Slow Oke oper 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 pak Oke Oke kita akan bawa Oke guys Slow slow Kita harus Seperti kita waktu main di lapangan guys Slow kita bawa aja sendiri guys ya Shooting Goal 2-0 guys Duh Debut pertama aku Goal pertama aku guys ya Mantap Mantap guys Kita sudah memasuki Dan kita sudah mendapatkan goal debut pertama kita guys Mantap Mantap Lanjutkan guys Bang oper depan bang Aduh 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 Kita harus go check guys slow Oke mantap Oke Bentar Ketinggalan coy Shooting Aduh Hampir aja coy Goal kedua aku coy Bang Bang oper depan bang Bentar Bentar Oke Mantap Kita bawa ke bawah guys Slow slow Go check aja Anjay Go check lagi guys Go kiri Sikat guys Goal 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 kedua debut guys Gila Selebrasi dulu guys ya Debut goal kedua guys Mantap Mantap Tujuh guys Kita inspirasinya Cristiano Ronaldo guys ya Gila Goal kedua Di debut pertama ini guys Mantap guys Wah Sumpah sih ini Gila banget coy Dan yap Match pertama debutku selesai Disini aku mendapatkan 2 goal Pada debut pertama aku ini Dan tim naspil unggul 3-0 Dan full mendapatkan 3 poin Dan apa yang paling spesial Disini aku mendapatkan MOTM Pada laga hari ini Sumpah ini debut yang paling keren di dunia guys ya Dan setelah debut pertama aku selesai Disini aku langsung diantarkan pulang ke rumahku ini Oh iya BTW Disini aku sudah mendapatkan gaji pertama Jadi mungkin nanti kita bakal mencari toko Untuk membeli sebuah hape Dan juga membeli motor sport guys ya Dan yap Di pagi hari ini Sesuai yang aku omongkan Disini aku bakalan membeli hape Dan juga motor sport Disini aku menggunakan sepeda dulu Karena ya disini gak ada taksi Jadi terpaksa harus menggunakan sepeda Ya tapi gak apa-apa guys Hitung-hitung Olahraga kakek Jadi gak usah banyak basa basi Mari kita otw ke toko-toko guys Let's go Nah sebentar lagi kita bakalan nyampe Di toko hape guys Di depan ya Di depan Nah balik ke Eh balik ke kiri Si belok ke kiri Nah di kanan ini ada toko hape guys Kita bakalan beli hape disini guys ya Wih Kita beli hape pertama kali guys Let's go Akhirnya kita punya hape juga guys ya Tinggal kita beli motor guys Beli motor apaan ya Kayaknya kita harus beli motor CBR deh Kalau enggak yang Gimana aja lah Yang penting motor guys ya Buat transportasi guys Let's go Kita bakalan ke dealer guys ya Nah ini dia dealernya guys Sebentar lagi kita bakalan nyampe ya Nah di kanan Nah ini dia dealernya guys Uh kayaknya ada motor deh satu lagi Uh iya Kayaknya ada motor deh satu lagi Motor CBR guys Kita langsung aja beli guys ya Let's go Disini aku pun langsung menghampiri kepala dealernya Disini aku langsung membeli motor CBR ini Dan setelah transaksi selesai Disini aku pun langsung pulang Disini aku pulangnya menggunakan sepeda Karena ya Kalau aku pulang menggunakan motor Nanti sepedanya siapa yang akan membawanya Jadi aku pulangnya pakai sepeda ya Itung-itung olahraga juga cuy ya Let's go Kita bakalan pulang guys Sambil menunggu motornya di rumah datangnya guys ya Sumpah guys Aku udah enggak sabar banget Pengen nyobain motornya guys Anjir lama banget ya datangnya guys ya Kita tungguin aja guys Sampai dia datang guys Dan setelah satu jam menunggu Disini aku mendapatkan notifikasi Bahwa motonya itu sudah sampai di depan rumah Gak banyak basa-basi Disini aku langsung menggunakan motor ini Untuk berjalan-jalan sebentar Let's go guys Kita bakalan jalan-jalan Sumpah ini motornya bagus banget guys Asli Mungkin nanti kita bakalan beli mobil Atau mungkin Kita bakalan mendapatkan mobil Hmm Ayo guys Kita bakalan jalan-jalan dulu sebentar guys ya Sumpah kita bakalan coba Motor ini oh iya BTW kita bakalan ke pembensin dulu deh Nah ini dia pembensinnya Mari kita isi bensinnya guys Sampai pull tank guys ya Oh iya bisa guys Mantap-mantap Kita bakalan isi sampai pull tank guys ya Let's go Akhirnya pull tank juga guys ya Sumpah Aku Aku enggak tahu guys Bisa sampai titik sejauh ini guys Bisa membeli motor Dan juga bisa membeli HP tadi guys ya Sumpah Wah Beruntung banget guys Kayaknya Kita bisa membeli mobil deh Tapi sabar dulu guys Sabar dulu Tahan dulu guys ya Oh iya BTW besok kita bakalan bermain bola lagi ya Soalnya Besok itu ngelawan siapa ya Lupa lagi ya Tapi jadwalnya besok itu Kita harus main bola lagi Dan setelah puas motor-motoran Disini aku langsung pulang ke rumah Dan setelah nyampe nya di rumah Disini aku pun langsung tidur Oh iya Besok kita bakalan bertanding Waktunya sore hari Dan mari kita tidur Di pagi hari ini Aku langsung berolahraga Dari yoga Push up Sit up Dan juga Yang terakhir yaitu Angkat beban Sore pun tiba Di sore ini Aku langsung bergas pergi ke stadion Untuk menjalani pertandinganku yang kedua ini Let's go guys Kita langsung OTW ke stadion Alhamdulillah guys Kita tepat waktu guys Gila supporternya banyak banget guys Sumpah Sumpah ini banyak banget supporternya guys Setelah nyampe nya di stadion Disini aku pun langsung ke ruangan ganti Dan lanjut bermain Bang oper depan bang Oke Apa lagi bang Oper bang Ini kosong Oke mantap Kita bawa guys Kita bawa Kita shooting Goal Goal ke tiga guys Shoot Shoot Goal ke tiga guys Kita selebrasi siu ya guys So guys Slow Slow Bang depan bang Oke mantap Depan bang Umpan Oke Kita bawa guys Kita bawa guys Shooting Anjir gak masuk co Goal Club kita menang guys 3-1 guys ya Selebrasi Selebrasinya kayak macan coy Yang penting kita go ya guys Ya 3-1 guys Mantap Sporternya guys Lihat banyak sekali guys Mantap Mantap Pertandingan kali ini Dimenangi oleh Club Naswil Dengan skor 3-2 Dan alhamdulillah Kita membawa full 3 poin guys Mantap Mantap Beberapa jam dari pertandingan selesai Disini aku langsung berdegas untuk pulang Aku mau istirahat dan langsung tidur Karena hari ini lelah banget Pagi hari pun tiba Disini manajerku tiba-tiba datang ke rumah Aku gak tau mau apa Pas aku hampiri Dia memberikan kabar yang sangat-sangat baik Disini aku ditawari untuk masuk ke klub besar Yaitu klub Manchester United Disini aku gak banyak bicara dong Aku pun langsung mengiakan aku mau masuk ke klub itu Dan disini pun aku sudah punya permintaan Kalau mau masuk ke klub itu Dari minta rumah dan juga mobil pribadi Yaitu mobil majedah yang sangat-sangat aku idamkan Apakah akan dituruti atau tidak Mari kita langsung menghampiri manajer dari klub Manchester United Let's go guys Setelah nyampe disini Aku langsung menghampiri manajer dari klub MU itu Kalau mau memasukkan aku ke klub MU Yang pertama kebukaan dulu permintaanku yaitu Yang pertama kebukaan dulu permintaanku yaitu Satu, aku meminta rumah mewah Ada kolam renangnya di dalam rumahnya Dan ada tempat chill Yang kedua, aku meminta mobil majedah Itu doang Disini manajer dari MU gak banyak basa-basi Dia sanggup dan menerimanya Dan dia lah, aku masuk ke klub baru yaitu klub Manchester United Jadi selamat tinggal klub naspil Terima kasih telah membawaku sampai sejauh ini See you next time teman-teman Disini aku sudah sampai di rumah dan diantarkan oleh manajerku ini Disini aku berterima kasih banyak kepada manajerku ini Karena dia sudah memberitahuku bahwa ada klub besar yang berminat kepadaku Ah, akhirnya beres juga Aku gak nyangka bisa sampai di rekrut klub besar ini guys Klub Manchester United Uh, sepeda legendku Ah, aku kangen sama si Louis Gimana kabarnya ya si Louis? Lah, lah, itu bukannya aku waktu kecil Hah, kok ada disini ya? Apakah aku mimpi? Kayaknya enggak deh Dan yap, disini aku melihat diri aku sendiri waktu kecil Dan pas dilihat juga disini ada si Louis waktu kecil Apa ini faktor dari rindu ke si Louis yang sudah lama gak ketemu Disini aku gak bisa mengabarinya Karena ya aku gak punya nomor kontaknya Jadi susah banget untuk mengabari Di malam hari ini Aku sudah dijemput oleh seseorang yang akan mengantarku ke rumah baruku Yap, disini aku sudah disiapkan rumah baru Dan di rumah baru itu ada mobil majidah yang sudah siap menyambutku Aku sudah penasaran banget Jadi gak usah banyak bahasa bahasi Mari kita kesana Let's go Akhirnya guys, sudah nyampe juga Sumpah ini rumahnya bagus banget guys Asli Dari aku yang rumahnya jelek Berubah menjadi rumah seperti ini Gila sih, ini bagus banget guys Dimana ya mobilnya? Oh itu guys Ada di dalam garasi guys GG Gaming guys Gila mobilnya keren banget guys Sesuai harapanku mobil majidah guys ya Alhamdulillah Kita mempunyai mobil majidah guys Gila Setelah aku memasukkan kendaraanku ke dalam garasi Dan sudah melihat mobil baruku Aku langsung masuk ke rumah dan mereview rumah ini Ayo guys, kita review rumah ini guys Let's go Sumpah guys, ini rumahnya bagus banget Sumpah anjir Lihat mewah banget guys Banyak laptop, ada tempat meeting Ada tempat semuanya Dan ini sangat-sangat mewah guys Tempat masak juga ada Beda dengan rumahku yang cuma ada toilet guys Uh, ada teleskop guys Kita bakal coba teleskop ya guys Kita bakal coba teleskop ya guys ya Gila, gila Uh, kita bakal jump ke gedung Wey Sumpah teleskopnya bagus banget guys Tempat kerja, tempat meeting Dan itu ada tempat baju Kita bakal lihat lagi ke yang lainnya Disini banyak banget romarinya guys Romarinya banyak banget Disini tempat tanduk dan Uh, gila coy Ada kolam renang di dalam rumah guys Uh, sumpah sih ini keren banget guys Gila, gila keren banget guys Sumpah Kita bakal lihat lagi ke luar Uh, ada tempat bar guys Uh, ada tempat pemanggang sama tempat chill juga guys Gila sih ini rumah kumpit banget guys ya Pagi hari pun tiba Di pagi hari ini Aku mau melakukan olahraga Angkat beban Dan juga push up Karena nanti sore kita akan debut Di pertandingan melawan Manchester City Jadi kita harus prepare terlebih dahulu Sore pun tiba Di sore ini aku sudah prepare Dalam segala hal Tinggal kita pergi ke stadion Untuk debut pertama kita Di MU ini Let's go guys Kita bakalan pergi ke stadion Dan ini pertama kali Kita naik mobil Pergi ke stadionnya Let's go guys Kalian tau setelah aku Nyampe di stadion disini Banyak banget reporter Dan juga supporter Yang menyambutku Mungkin karena mereka Antusias mau melihatku Dalam pertandingan Debut pertama aku ini Melawan Manchester City Yoh, gak usah banyak bahasa basi Mari kita masuk ke stadionnya Let's go guys Bolanya di belakang guys Bentar Kita tunggu aja di depan Oke Umpan bang depan Oke mantep Kita bawa guys Let's go Let's go Let's go guys Ini bisa guys Sik Bentar 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 Sikat Goal Debut pertama kita Ngegoalin guys Di stadion Otrapod ini guys Let's go Let's go Debut pertama langsung Ngegoalin guys Slow guys Bang Oper bang Depan depan kosong nih Oke mantap Sikat guys Goal lagi guys 2-0 MU unggul guys Mantap 2-0 Dari go Aku doang guys Mantap Mantap Semoga aja kita hat-trick hari ini guys Bang umpan depan bang Aduh Bentar guys Umpan depan bang Kosong Oke mantep Kita bawa guys Aduh Depan lagi bang Depan lagi woy Oke mantep Kita hat-trickan guys Let's go Goal 3-0 Guys Kita berhasil Hat-trick pertama Mantap Keren Keren Hari pertama Hat-trick Mantap Pertandingan pun selesai Dengan skor 4-0 MU berhasil membantai Manchester City Dan meraih 3 poin Dan yap Setelah pertandingan ini Pertandingan selanjutnya Yaitu Champions League Dan kita sudah berada di final Dan akan melawan klub asal Spanyol Yaitu Barca Jadi kita bakal menunggunya Setelah pertandingan selesai Aku pun langsung pulang Dan disini aku dikerumuni oleh fans MU Dan disini mereka berterima kasih Karena telah mengalahkan Manchester City Dengan angka yang sangat fantastis Yaitu 4-0 Setelah sedikit percakapan Aku pun langsung pulang Ke rumah Let's go guys Kita langsung pulang Di pagi hari ini Aku mengecek Instagramku Dan setelah aku buka Aku kaget banget Ini pengikutku jadi banyak banget Sudah menyentuh 5 juta pengikut Ini gila banget Sampai-sampai aku baru post 1 foto Yang leaknya banyak banget Sumpah Ini keren banget Di sore ini aku sudah siap Untuk bermain final Di Liga Champion ini Let's go guys Kita bakalan memenangkan pertandingan ini Dan membawa tropinya Oh iya setelah pertandingan ini selesai Besoknya kita harus sudah terbang Pergi ke Indonesia Untuk menjalankan pertandingan Piala Dunia Dan Indonesia masuk ke final Melawan Argentina Semoga saja Nanti aku bisa membawa Trophy Piala Dunia Untuk Indonesia pertama kalinya Ayo guys Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go guys Kita gocek guys ya Belok kanan Oke Bentar Bentar Anjir semuanya Kita kegocek guys Sikat Aduh Hampir aja guys Bangke Bangke Let's go guys Kita bawa guys Santai Santai Will kiri Oke mantap Slow Sikat Go Go pertama Di UCL guys ya Mantap Mantap Gila Hormat guys Mantap guys ya Mantap jiwa guys Kita ngegolein lagi guys Waduh Kita kalah guys 31 Umpan depan Bang Umpan depan Oke Mantap Kita bawa guys Aduh Mana dilanggar Cok Umpan depan bang Mantap Kita bawa guys Let's go Santai Sikat Tuh Tuh Lagi guys Tiga Dua guys Semoga aja kita bisa mengalahkan Barka ini guys Kita bakalan bantai jadi Empat Tiga Semoga aja guys Liat aja Liat aja guys Ya Go Head trick di UCL guys Mantap Mantap Head trick kita guys Tiga sama Wah Waktu hampir habis lagi Full time ini Untungnya aku bisa menyemakan kedudukan Menjadi tiga sama Sekarang Kita lanjut Tendangan penalti Semoga saja kita menang dan membawa pulang tropi ini Let's go guys Let's go Semoganya masuk Go Mantap Oke bang DGA Jaga 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 bang DGA Bismillah Jaga bang Oh Kita juara guys Juara Kita berhasil membawa tropi ini guys Keren GG Akhirnya Tropi pertama aku guys Di umur 19 tahun ini guys Gila Bagus banget Bang DGA Kita mendapatkan tropi UCL guys Keren 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 Gila Keren banget guys Dan yap Disini aku berhasil membawa MU juara piala Champions League Dan ini menjadikan tropi pertama aku di umur 19 tahun ini Setelah aku memenangkan piala Champions League Pagi hari ini aku langsung berregas untuk perangkat ke Indonesia Untuk bermain di piala dunia Final antara Indonesia dan Argentina Ayo kita beritahu kekuatan Indonesia Aku akan membawa Indonesia menjadi juara piala dunia Let's go guys Kita ke bendara untuk pergi ke Indonesia Ayo guys Aku sudah siap terbang Indonesia Let's go guys Kita bakalan ke rumah kita Yang sebenarnya yaitu Indonesia Let's go guys Kita bakalan membela negara kita tercinta Ya It's Stuart Watson And we're just moments away from overbank oke kita bawa guys aduh ini menit 56 lagi kita bawa guys kita bawa goooool go pertama guys go 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 di kandang kita di glora bungkarno guys ya gila keren keren coy go pertama kita guys semoga aja kita bisa membawa tropi piala dunia ini ke indonesia guys ya bang jaga kiri bang ambil aduh oke oke mantap umpan depan bang jagain dong anjir kok bisa kemasukan sih bang nadeo bang depan bang kosong bang aduh bang depan ini umpan bang woy oke mantap let's go guys kita masukin lagi guys let's go sikat goooool go go suuuu dua satu kita unggul guys suuuu keren coy semoga aja kita bisa bertahan sampai akhir kita bakal bisa membawa tropi ini guys wah mantap 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 kalian yang sudah mendukung indonesia mantap defense terus bang defense bentar lagi kita juara bang bentar lagi kita juara defense 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 gue juara guys juara guys juara aku champiole champiole mantap guys kita juara pilih dunia guys bang nadeo ayo bang nadeo kita angkat aku yang mengangkat guys ya disini aku karena aku kaptennya guys kita angkat kita angkat kita angkat yo juara indonesia juara guys akhirnya aku bisa membawa indonesia juara di piala dunia guys yang melawan argentina dengan skor 2 1 ini sangat fantastis guys dan itu dia satu sehari di gta 5 kali ini terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis dan terima kasih banyak yang telah menemani ke jayama untuk menjadi pemain bawa terkenal sampai bisa membawa negara asalnya yaitu indonesia menjadi juara dunia setelah mengalahkan argentina seperti biasa disini aku ke jayama aku pamit bye bye